Oke bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai Promise Constructor Typical Flow Promise Constructor Typical Flow ini artinya ya Artinya aliran ya, aliran yang umum ya, aliran yang umum dari Promise Constructor Apa itu aliran yang umum ya? Di sini maksudnya aliran yaitu step by stepnya ya Tahap-tahapan ya, tahapan-tahapan ya, tahap-tahapan yang umum Dari bagaimana Promise Constructor tersebut dibuat Karena Promise Constructor ini ada tahapan ya ketika dia dibuat Nah bagaimana tahapannya tersebut, nah kita akan lihat di sini Nah tahap pertama kita bisa lihat bahwa pada saat Constructor membuat ya, membuat objek New Promise Dia juga membuat pasangan yang bersesuaian ya Yaitu Resolve Func dan Reject Func Function Nah pasangan Function ini diteter ke objek Promise Nah lalu tahap kedua yaitu eksekutor umumnya membungkus ya Membungkus operasi asinkronos dimana Memberikan callback base API ya Jadi operasi asing ini ya Memberikan callback base API Nah itu dibungkus sama eksekutor Nah bagaimana ya caranya nanti kita akan bahas di site berikutnya Nah disini callback ya Yang mana yang di pass ke original callback base API Ya Didefinisikan di dalam kode eksekutor Sehingga dia memiliki akses ke Resolve Func dan Reject Func Ya Jadi callbacknya itu Callbacknya itu Dia akan di pass nanti ya Callback Function yang akan kita buat nanti Itu akan di pass Ya Akan di pass Ke Callback API ya Callback API yang asli Callback API yang asli Ya dia akan di pass ke sono Nanti kita akan lihat contoh programnya Nah disini Yang ketiga ya Yang ketiga Tahap ketiga itu Eksekutor kemudian dipanggil secara bersamaan Berurutan Sorry berurutan ya Eksekutor dipanggil secara berurutan Ini berurutan ya Bukan bersamaan Kayaknya synchronously Eksekutor dipanggil secara berurutan Sesegera mungkin setelah promise itu dibuat Ya dengan Resolve Func dan Reject Func Function sebagai argumen Nah lalu Langkah keempat yaitu Kode di dalam eksekutor memiliki kesempatan Untuk melakukan beberapa operasi Ya Selesaianya ya Selesaianya Event dari Tugas asinkronous ini Dikomunikasikan Dengan promise instance Melalui side effect Yang disebabkan oleh Resolve Func atau Reject Func Side effect adalah Promise Object yang menjadi Resolve Nah disini dikatakan Jika Resolve Func dipanggil pertama kali Maka nilai yang di Pass akan di Resolve Promise mungkin akan tetap pending ya Dalam kasus Denable Denable yang lainnya yang di Pass Menjadi Fulfill ya Yang mana dalam kebanyakan kasus Non Denable Value yang di Pass Atau menjadi Reject ya Ditolak Dalam kasus Invalid Resolution Value Oke kita lanjutkan Dengan Step berikutnya ya Jadi step berikutnya disini Yaitu dikatakan Jika Reject Func dipanggil pertama kali Maka promise akan secara langsung Menjadi Reject ya Menjadi Ditolak Nah disini dikatakan Sekali satu dari Resolve Function tersebut Yaitu Resolve Func Atau Reject Func dipanggil Maka promise akan tetap Resolve ya Hanya panggilan yang pertama kali Ke Resolve Func atau Reject Func function ini Yang punya efek Ke keadaan promise yang sesungguhnya Dan panggilan selanjutnya Dari Salah satu Function tersebut ya Nggak bisa mengubah nilai Fulfillment Atau alasan Rejection Itu nggak bisa ya Atau membalikan keadaan Keadaan yang sudah ada Yaitu dari Fulfill menjadi Reject Atau sebalik ya Dari Reject ke Fulfill ya Itu nggak bisa Nah lalu disini katakan juga Jika eksekutor keluar Dengan melemparkan error Maka promise akan menjadi Reject Ya otomatis sudah Rejected Meskipun dia tidak memanggil Reject Func Ya karena sudah ketemu Elor ya Sudah melemparkan Elor dahulu Jadi disini dikatakan Biar bagaimanapun juga Elor tersebut Di-ignore Artinya tidak digubris ya Jika Satu Daripada Resolving Function Sudah dipanggil Ya jadi meskipun Ada Elor Dia throwing Elor ya Itu nggak efek Kalau misalkan Sudah Resolve Func Atau Reject Func Sudah dipanggil ya Karena apa? Karena dianggap promise sudah Resolve Ya Seperti itu Nah lalu dikatakan disini Langkah selanjutnya itu Resolving promise Tidak berarti menyebabkan promise menjadi Fulfilled atau Rejected Ya jadi maksudnya tidak menjadi Settle Ya Jadi Resolving promise itu tidak menjamin bahwa dia Pasti menjadi Settle Itu tidak Ya Promise Mungkin masih pending Karena di-resolve dengan Denable yang lainnya Tapi kondisi yang sesungguhnya Ya akan bersesuaian dengan Tenable Denable yang akan di-resolve Ya jadi kalau denablenya itu sudah on Fulfilled Ya maka kondisi yang sesungguhnya baru menjadi Menjadi Settle Ya Bagi promise tersebut Tapi kalau masih belum Belum dipanggil on Fulfilled Ya tentu pada saat itu keadaannya masih pending Untuk promise-nya Nah lalu yang terakhir disini Langkah kelima yaitu Sekali promise itu sudah settle ya Dia akan secara asinkronusi ya Secara bersamaan Menjalankan Funder 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 Handler Akan menjalankan Handler Selanjutnya ya Yang berasosiasi Apakah itu melalui Den Atau melalui Catch Atau melalui Finally Ya jadi tergantung Kalau misalkan ada Elor ya dia masuk ke dalam Den Ya kalau ada Elor ya dia mungkin ke bawah ya Dan terus akhirnya menemukan Catch Nah seperti itu Nah Lalu dikatakan disini Nilai Fulfillment yang sesungguhnya Atau alasan penolakannya Ya dipas ke Dipas ke Eksekusi dari Fulfillment dan Rejection Handler Ya sebagai input parameter Jadi maksudnya disini itu Kalau kita sudah dapat nilai ya Nilai dari hasil Fulfillment ya Atau kita menghasilkan Atau kita mendapatkan Elor dari Dari Hasil Reject ya Maka kita akan Pass Ya kita akan Pass Tersebut ya Kita akan pass Nilai tersebut ya Kedalam Den ini Ya kita akan Pass ke dalam Den Jadi kalau misalkan nilai Fulfillment yang kita dapatkan ya Maka kita akan pass ke dalam Den Sebagai input parameter Ya sebagai input parameter disini Atau kalau misalkan kita mendapatkan Reject ya Reject Elor Ya tentu dia akan Terus ya melewati Den Dan Akan dipas ke Catch Jadi Catch ini Misalkan Catch Lalu disini argumennya Elor Nah argumen Elor itu akan mendapatkan input parameter dari Hasil Dari hasil Rejection ya Dari hasil rejection Yang mana Diritun oleh promise yang paling atas Ya Maka akan masuk ke dalam Catch Nah misalkan seperti itu ya Ya bisa juga dari hasil Den Dari hasil Den Lalu misalkan ada Elor disini Ya Dan masuk ke dalam Catch Ya Dia masuk ke dalam Catch Sebagai input parameter Nah seperti itu Oke kita lanjutkan dengan Resolve and reject callback example Nah disini yang sudah Saya Katakan ya sebelumnya Di slide sebelumnya Kita akan membahas mengenai Resolve dan reject callback ya Dengan contoh programnya Ya agar lebih jelas Ya ini merupakan poin kedua Dari slide sebelumnya Ya langkah kedua Ya poin kedua langkah kedua Maksudnya ya Poin kedua itu berarti langkah kedua Nah kita akan lihat Apa maksudnya langkah kedua tersebut ya Nah disini dikatakan secara tradisional Sebelum promise Tugas-tugas yang asin pronous Itu tugas-tugas yang bersamaan Didesain sebagai callback Tapi harus diingat Satu hal disini ya Bahwa Nah berarti Callback itu Ya kita pakai callback Itu Pasti akan jadi Tugas yang bersamaan Akan menjadi asinkronous task Tidak ya Tidak Sama sekali tidak Jadi Tidak berarti callback itu Menandakan bahwa Itu pasti akan menjadi Asinkronous function Tidak Ya sama sekali tidak Jadi Callback Ya penggunaan callback Tidak otomatis Menjadikan function tersebut Menjadi Function yang Bekerja secara Asing ya Secara bersamaan Tidak Bisa juga kita pakai Callback pada function yang Bekerja secara Sinkronous ya Secara berurutan Ya Nah tapi kebetulan Disini kita bisa lihat Contohnya ya Kita pakai callback Dengan menggunakan Asing ya Asing Asing function Ya karena sebelum Adanya promise Sebelum adanya promise Mau gak mau Kalau kita Ketemu Asing function Maka kita harus Menggunakan teknik callback Nah seperti ini Kita bisa lihat Misalkan asing functionnya Itu read file Ya Data.xt Disini Allure result Nah ini merupakan callback Functionnya Nah bisa dibaca disini Callback ini Akan dipanggil ketika Tugas selesai Dengan hasil akhir Allure atau result Ya Jadi ketika Selesai baca file Data.xt Dari function read file ini Baru Akan dipanggil nih Allure atau result Ini merupakan Parameternya Akan masuk ya Apakah Allure atau result Setiap operasi Yang tergantung pada result Harus Definisikan Di dalam callback ini Ya Nah Lalu apa yang membuat dia Asing ya Membuatnya asing Sebenernya read filenya ini Jadi kalau misalkan Misalkan dari Read file ini Ada kode selanjutnya Misalkan kode ini Const read File promise Akan langsung ditinggalkan Ya Akan langsung ditinggalkan Ya Dia tidak akan menunggu Sampai selesai Untuk membaca data.xt Ya Seperti dikatakan Di Sini ya Kita bisa lihat Commentnya itu Kode disini Akan dengan segera Dieksekusi Setelah Read file Read file function Ini Dijalankan Dia tidak akan menunggu Untuk callback Akan dipanggil ya Dia tidak akan menunggu Allure atau result Untuk dipanggil ya Karena itu membuat Read file menjadi Asing ya Menjadi Asing Tapi tidak Tapi bukan karena ini Ya sebenarnya Tapi bukan karena Penggunaan callback Lalu membuat Read file asing Bukan Bukan Jadi hati-hati Ini Keterangannya Seperti ini Keterangan ini Seperti ini Tapi sebenarnya Tidak berarti Ini khusus dalam case ini Khusus dalam case ini Kita menggunakan callback Kita menggunakan callback Pada Asing function Khusus dalam case ini Tapi sebenarnya Tidak berarti Tidak berarti Tidak berarti Secara umum Kita menggunakan Asing Kita menggunakan callback Maka Function tersebut Menjadi Asing Tidak Nah lalu kita bisa lihat Selanjutnya Contohnya Const read file promise Path Nah disini Menggunakan promise Kita bisa lihat Promise tapi yang pakai Raw function Disini Promise tapi menggunakan Raw function Nah disini kita bisa lihat Path ya New promise Resolve Reject New promise Resolve Reject Lalu read file Path Allure Result Nah seperti yang dikatakan Di step kedua Dari Slide sebelumnya ya Ini merupakan Read file ini Merupakan Function ya Function yang menggunakan Callback API Nah disini kita bisa lihat Function yang menggunakan Callback API ya Dibungkus Read file ini Di dalam new promise Ya di dalam new promise Object Ya di warp Di warp Istilahnya ya Dibungkus Jadi kita bisa lihat Dan lalu read file ini Read file ini ya Read file ini kita bisa lihat Dari argumennya ya Dari argumennya disini Dari argumennya Dari parameternya Maka dia akan Dipas ya Dipas kesini Dipas kesini Ya Dipas ke API yang sesungguhnya Yaitu ini Ya ini API yang sesungguhnya Read file data.xt Jadi pathnya akan digantikan Dengan data.xt Jadi dia akan dipas Ya dipas ke dalam Read file ini Nah lalu dikatakan disini Ya Jika error Maka reject error Jika tidak Resolve result Ya maka Otomatis hasilnya Yaitu Read file ini Akan meretun Ini akan meretun Object promise Ya akan meretun Object promise Sehingga Sehingga pada saat selesai Pada saat selesai proses Kita akan bisa Memproses Lebih lanjut lagi Ya dari hasil Read file ini Ya tergantung apakah Callbacknya reject Atau resolve Ya tapi Kalau sebelumnya Tidak ada promise Kita hanya bisa Memproses Error atau result Ya tapi kita Tidak bisa Tidak bisa menunggu Tidak bisa menunggu Pada saat selesai Saat itu juga Ya Lalu kita akan Promise Promise tersebut Akan kita Lanjutkan lagi Dengan then Atau catch Ya Nah kalau ini Sudah bisa Kita bisa lihat Kita lanjutkan lagi Jadi read File promise Data.xt Ya Pathnya Nah .den Ya Kita akan lanjutkan Dengan result Ya Kalau misalkan Hasilnya result Ya Kesini result Maka console.walk Result Jadi akan tampilkan Hasilnya resultnya Atau catch Catch error Dia akan console.walk Console.elor Fail to read data Ya Dia akan Pass ke catch Dia akan melewati Den Ya Karena gak sesuai Ya Di den ini Tidak ada Elornya Hanya ada resultnya Tidak ada Tidak ada Elornya Maka dia akan Masuk ke catch Ya Kecuali disini Ada elornya Tapi tidak ada Maka dia akan Masuk ke Elor Nah Disini kita bisa lihat Resolve Dan reject Callback Resolve Dan reject Callback Ya Hanya tersedia Dalam scope Dari Funks Executor Function Itu hanya tersedia Dalam scope Ini Ya Resolve Reject Ini New promise Ya Hanya tersedia Disini Yang mana Artinya Kita gak bisa Akses Mereka Setelah Promise Dibuat Ya Jadi Kalau Promise Ini Udah Dibuat Kita gak Bisa Akses Lagi Elor Resolve Kita gak Bisa Akses Ya Kayaknya Dia adanya Di dalam Promise Skopnya Udah Di dalam Promise Lexical Skopnya Itu Ada Di dalam Promise Dibuat